Ya, persiapan Pilkada Serentak 2018 diwarnai berbagai kejadian. Salah satu yang menjadi perhatian adalah beredarnya foto tendangan Cagup NTB kepada anggota Satpol PP yang baru dilantik, serta Kipra, seorang petugas coklit penyandang disabilitas yang menginspirasi. Berikut kami rangkum informasinya untuk Anda. Foto aksi tendangan Wali Kota Mataram yang juga maju sebagai calon Gubernur NTB, Akyar Abdu kepada anggota Satpol PP Kota Mataram menjadi viral di media sosial. Komentar negatif pun membanjiri foto yang dinilai menjadi bukti tindakan semena-mena terhadap bawahan. Namun Akyar berkilah tendangan itu ditunjukkan untuk mengetes kesiapan anggota Satpol PP. Mereka meminta kepada saya untuk berlakukan apa yang disebut dengan uji kesikapan anggota dengan sejati-jati saya lakukan. Ya, agar lakukan. Saya juga seorang yang pesulat. Sementara di Maros, Sulawesi Selatan, media sosial dihebohkan dengan aksi seorang petugas pemuktahiran data pemilih atau PPDP Pilkara Serentak yang tetap giat melaksanakan tugasnya meski dirinya menyandang disabilitas. Pemuda 24 tahun bernama Muhammad Syukur rajin menyambangi rumah warga untuk melakukan coklit data pemilih dengan berjalan kaki atau menumpang kendaraan umum. Meski tak memiliki jari jemari, Syukur sangat lihai mengisi formulir yang telah disiapkan KPU. Melakukan pencoklitan langsung menemui warga yang bersangkutan. Semangat Muhammad Syukur yang begitu besar membuat banyak orang terinspirasi. Sosoknya yang sangat tulus dan bersahaja. Menjadi teladan tanggung jawab dan profesionalitas seorang petugas coklit. Tim Liputan Trans 7